Halo guys, balik lagi dengan gue Agus90 dan di video kali ini gue bakal ngebahas tireless lagi khususnya untuk di bulan Mei dan seperti biasa untuk tirenya gue bagi jadi beberapa tingkatan mulai dari SS sampai dengan D dan untuk yang pertama disini gue bakal ngebahas untuk tireless VVA dulu mungkin besok gue bakal buat yang VVV dan kita tahu untuk di tireless kali ini kita kedatangan 3 cookie baru yaitu si cherry blossom cookie terus ada whiteberry cookie sama clotted cream cookie guys dan nanti kita bakal bahas untuk mereka bertiga ini bakalan masuk di tire apa dan seperti yang kalian lihat disini ini untuk tireless di bulan lalu atau di bulan April siapa tahu aja dari kalian yang belum ngebuka video gue yang tireless VVA di bulan April dan ini dia untuk tirelessnya dan untuk di bulan Mei ini gue sedikit melakukan perubahan untuk tireless di bulan lalu karena mungkin untuk cookie nya udah jarang banget yang pakai terus ada cookie-cookie juga yang baru yang lebih pantas untuk mengisi slotnya tapi untuk turunnya tirenya untuk cookie ini bukan berdasarkan karena dia emang di nerf atau kurang bagus cuman kalau menurut gue lebih ke arah jarang banyak yang pakai terus ada cookie yang jauh lebih bagus untuk menggantikan tireless nya guys oke yang pertama yaitu disini licorice cookie licorice cookie ini sebenarnya masih bagus banget dan masih juga pantas untuk di TRSS tapi untuk sekarang ini udah jarang banget yang pakai mungkin karena orang-orang males naikin cookie yang kayak cuman berguna di story doang karena orang lebih milih kayak naikin cookie yang bukan berguna di story doang tapi mungkin kayak berguna di arena juga terus ada berguna di mode-mode lain gitu guys tapi kalau misalkan kayak orang yang minim resource itu naikin licorice kayak wah ini bergunanya cuman di story doang mungkin karena karena itu alasan mereka buat jarang mainin si licorice dan naikin levelnya dari licorice oke jadi untuk licorice ini gue turunin tirenya di tire S tapi masih bagus banget guys jadi kalau misalkan emang niat pengen naikin licorice itu bagus banget untuk di story oke yang kedua yaitu Tiger Lily Tiger Lily ini untuk di bulan lalu ada di tire S dan untuk di bulan Mei ini gue turunin untuk di tire A dan alasannya ya sama seperti licorice udah jarang banget yang pakai dan untuk si Tiger Lily juga mungkin bergunanya cuman untuk di story doang makanya orang-orang males buat naikin juga walaupun untuk di arena di arena sekarang udah jarang banget udah jarang banget gue liat untuk si Tiger Lily ini dimainin di arena guys makanya dia mungkin orang-orang malesnya karena itu sia-sia kalau misalkan kayak resource nya dinaikin cookie yang cuman berguna untuk di story dan itu dia untuk Tiger Lily dia turun di tire A dan yang terakhir di sini yaitu si raisin cookie raisin gue turunin juga ke tire A karena rata-rata orang sekarang udah gampang banget kayak ngedapetin damage dealer kayak si fiery terus kayak sorbet dan sorbet juga udah ada di apa namanya di soul stone kan terus orang-orang juga milih kayak mungkin si frost queen cookie dan ada kayak cookie-cookie baru juga yang damage dealernya atau damagenya itu jauh lebih bagus daripada raisin karena raisin juga sering miss-miss gitu kan makanya orang kayak si caramel arrow mungkin orang lebih milih caramel arrow daripada raisin makanya raisin ini gue turunin tirenya untuk di bulan Mei ini turun ke tire A oke jadi itu dia untuk cookie-cookie yang di bulan April dan sekarang gue turunin untuk tirenya khusus untuk di bulan Mei dan sekarang kita langsung aja nih untuk ke cookie barunya yang pertama yaitu cherry blossom cookie cherry blossom cookie ini gue masukin di tire A alasannya gue masukin di tire A karena ya untuk si cherry blossom ini kalau menurut gue sih untuk damage nya juga kurang banget dia walaupun dia itu tipenya ambush cuman kalau menurut gue sih damage nya biasa aja guys dan untuk skillnya juga yang nambahin attack itu kan berdasarkan stack walaupun untuk di story itu gampang banget untuk mencapai stack 10 nya cuman kalau menurut gue sih mending kayak buff attack nya itu gak usah berdasarkan stack harusnya guys kayak pome pome itu langsung aja dia ngasih stack ngasih buff itu 30% tanpa harus nungguin stack dan lain-lain makanya itu untuk si cherry blossom ini gue taruh aja di A karena ya lagi-lagi untuk seorang ambush kayaknya untuk skillnya itu lebih ke arah support juga terus untuk damage nya juga gak terlalu sakit guys walaupun ada kayak pengurangan attack kalau gak salah ya untuk musuhnya tapi kalau menurut gue sih ya dan cooldown nya sedikit agak lama itu alasannya juga dia ada di tire A oke jadi itu dia untuk si cherry blossom cookie dan sekarang yaitu ke wildberry cookie wildberry cookie ini gue masukin untuk tire nya itu ada di tire S untuk wildberry cookie ini bagus banget guys di story bahkan gua bisa bilang ini untuk wildberry cookie hampir di SS mungkin karena untuk cooldown nya itu cepet banget untuk skillnya juga damage nya gede banget guys dan gampang banget untuk bisa sampai ke stack 30 kalau misalkan di story karena apalagi kalau misalkan ngelawan musuh-musuh yang banyak gitu dia digebukin terus guys di front line jadi otomatis untuk stack nya itu makin banyak dan damage nya itu makin sakit dan yang terakhir itu dia punya stone nah jadi kalau misalkan kita ketemu kayak front line-front line yang ngeselin itu dia bakalan ngestone-ngestone gitu dan dia kuat banget S untuk damage nya dan ya yang paling penting itu cooldown nya cooldown nya itu cepet banget untuk wildberry cookie makanya dia ada di tire S dan yang terakhir disini yaitu clotted cream cookie clotted cream cookie ini gua taruh untuk tire list nya itu VVA nya di tire S oke mungkin kita jarang banget untuk lihat di arena ya khususnya untuk si clotted cream ini dipakai karena emang banyak banget yang protes untuk skill nya itu kayak gak pantas untuk mungkin percent damage nya entah yang lainnya itu gak pantas banget dia ada rarity nya itu super epic gak tau kenapa orang-orang karena emm menurut mereka super epic itu mungkin sedikit di atas epic karena skill nya bakalan jadi bagus banget tapi kenyataannya orang-orang lihat itu kayaknya skill nya itu kayak biasa aja untuk si clotted cream cookie ini apalagi untuk tipenya dia magic tapi kalau menurut gua guys emm untuk clotted cream ini udah bagus banget dan untuk skill nya juga udah bagus banget mungkin orang-orang ngeliatnya itu karena masih di bintang 0 coba kalau misalkan nanti kalian untuk potensi nya itu bisa lihat di bintang 3 atau mungkin bahkan bintang 5 itu damage nya bakalan sakit banget dari clotted cream cookie ini dan untuk VVA ini bagus banget apalagi kalau misalkan kalian ketemu yang front line ngeselin terus kayak di episode 13 ini gua sudah coba untuk si clotted cream ini bagus banget guys dan karena banyak yang protes untuk si clotted cream ini tentang skill nya dia karena dia rarity nya super epic mungkin kayak orang-orang mikirnya kayak wah ini harus OP nih untuk si clotted cream cookie ini dan kemungkinan untuk di next patch atau di next update itu siapa tau aja untuk clotted cream ini bakalan di buff karena banyak yang protes tapi kalau menurut gua kalau misalkan di buff ini gak bakalan ada penambahan skill lagi tapi kemungkinan bakalan ada kayak penambahan persen damage dan lain-lain untuk si clotted cream ini kemungkinan aja sih tapi gua gak bisa mastiin itu bakalan di buff atau enggak untuk si clotted cream tapi kalau menurut gua sih lebih ke arah kayak tick neck dulu karena untuk tick neck dulu waktu pertama kali dirilis itu gak laku guys untuk di arena gak lakunya ya karena orang-orang itu ngeliatnya cuma karena di bintang 0 sedangkan waktu si siapa namanya tick necknya udah di bintang 3 ke atas itu udah sakit banget kan dan ya kemungkinan juga si clotted cream ini karena kita liatnya juga di bintang 0 makanya untuk skill nya itu kayak biasa aja tapi kalau misalkan nanti kalian udah punya bintang 3 ke atas bahkan mungkin bisa ke bintang 5 itu gua yakin banget untuk damage nya dan skill yang lain itu damage-damage yang lain kayak additional damage nya itu bakalan sakit banget ya dari clotted cream cookie ini walaupun tanpa di buff ya dan menurut gua untuk sekarang clotted cream cookie pantas banget ada di tireless untuk PVE cuma nanti untuk PVE kita bakal bahas besok aja gua bakal buat videonya untuk tireless PVE juga oke guys jadi itu dia untuk tireless PVE di bulan Mei kalian bisa lihat untuk SS di sini ada si dark cacao ada holly berry seperti biasa si pure vanilla ini masih kayak healer nomor 1 untuk destroy juga terus ada si fiery e-clair cotton terus ada si pumpkin pie dan untuk di tireless di sini ada frost queen ada dark cacao eh sorry dark cacao ini masih bagus banget kalau misalkan kita ngelawan-ngelawan boss si sorbet vampire juga bagus lawan boss si farfait juga bagus terus terus kalau misalkan kalian enggak punya holly berry kalian bisa pakai si strawberry creep terus di sini ada caramel arrow licorice turun dari SS ke S wildberry nah wildberry kalau misalkan disuruh pilih antara wildberry sama strawberry creep itu gua lebih ke arah si wildberry guys untuk sekarang di story daripada strawberry creep tapi balik lagi kalian sukanya yang mana kalian bisa coba aja kalau menurut gua sih ini skillnya kayak 11-12 aja cuman gua lebih suka si wildberry karena yang pernah mukulnya cepet terus dia punya stone jadi ya ngeselin lah untuk si wildberry ini bagus banget guys dan yang terakhir di sini clouded cream cookie dan untuk di tier A kalian bisa lihat tier A ke bawah sampai D ini enggak terlalu banyak perubahan cuman tadi si siapa namanya si Raisin sama si Tiger Lee itu turun mulai dari SS di tier S turun ke tier yang A jadi kalau misalkan kalian udah punya cookie-cookie yang ada di tier A ke atas mending kalian pakai aja untuk di story itu kalau yang tier A ke atas dan kalau misalkan belum punya kalian bisa pakai cookie-cookie yang tier B ke bawah guys cuman kalau saran gua cuma naikin sampai level 30 aja jadi kalau misalkan kalian udah punya penggantinya untuk cookie-cookie yang ada di tier A sampai SS khususnya untuk yang S sama SS ya kalian langsung ganti aja guys jangan lebih naikin dari level 30 kalau misalkan kalian fokusnya ke story oke jadi sampai di sini aja untuk tier list PVA kita di bulan Mei dan kalau misalkan kalian punya pendapat yang lain kalian bisa komen aja di bawah karena ini masing-masing kita punya pendapat guys untuk tier list dan segitu aja dari gua gua Awang thank you sampai jumpa di next video bye bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton